Intro Salam Jumat Tuhan, selamat hari minggu itu bersuruh pada Tuhan kesempatan yang luar biasa pada minggu yang kedua di bulan September ini kita diberkati Tuhan, kita ditolong Tuhan doa saya, iman saudara terbertumbuh kepada Tuhan dan saudara semakin hari semakin punya penyerahan diri total kepada Tuhan karena saya akan mempercaya ketika kita lakukan semua hidup kita dalam perlindungan Tuhan minggu yang kedua ini tema firman Tuhan percaya dan berserah di waktu susah percaya dan berserah di waktu susah dua raja raja pasal 4 ayat 1 dan 2 berkata demikian salah seorang dari istri-istri pada nabi mengadukan alnya kepada Edisa sambil berseru habamu suamiku sudah mati dan engkau itu tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan tapi sekarang penagi hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi mudaknya jawabin lisa kepadanya apakah yang dapat ku berbuat bagimu beritaukanlah kepada ku apa-apa yang kau punya di rumah berkatalah perempuan itu hambamu itu tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak ayat yang baru kita baca dalam menjelaskan bahwa orang-orang yang hidup dalam Tuhan tidak mungkin tanpa persoalan tidak mungkin tanpa bergumulan makanya ada yang disebut dengan kesusahan-kesusahan yang kita hadapi gambaran nyata sudah sudah sekalian wanita ataupun janda ini punya problem besar suaminya meninggal, suaminya mati, kemudian meninggalkan utang sekarang anaknya hendak dibawa untuk apa? melunaskan utangnya ini adalah komplikasi daripada semua pergumulan ataupun yang disebut dengan hal-hal yang disebut masa susah masa susah itu bisa kita artikan sudah sekalian bahwa kita punya problem kita punya pergumulan masa susah sudah sekalian bisa juga karena saudara memiliki persoalan yang belum selesai padahal sudah sekian lama saudara bergumul untuk hal tersebut masa susah juga sudah sekalian bisa ketika saudara punya pekerjaan makin hari makin menurun makin hari makin menurun dan terjadi hal-hal yang lain tapi sebagai orang percaya kita anak-anak Tuhan kita harus belajar percaya dan berserah meskipun di waktu susah percaya dan berserah meskipun di waktu susah bagaimana caranya? ini yang menjadi penting apa yang kita lakukan? apa yang kita berbuat sebagai anak Tuhan? bagaimana caranya? 3 hal sederhana yang pertama datang dan mengadu kepada Tuhan datang dan mengadu kepada Tuhan ayat ini saudara sekalian menjelaskan bahwa wanita itu datang kepada Elisa Elisa merupakan representasi daripada Tuhan hamba Tuhan saudara sekalian dimana dia meminta pertolongan dan juga meminta saran serta meminta jalan keluar kalau engkau sedang mendengar kesusahan datang kepada Tuhan jangan datang kepada orang pintar jangan datang kepada orang yang anda pikir bisa sanggup menolongnya tetapi datanglah kepada Tuhan kenapa? di tangan Tuhan ada seribu satu macam jalan menyelesaikan pergumulan di tangan Tuhan segala sesuatu yang menjadi problem permasalahanmu pasti Tuhan akan selesaikan karena itu jangan salah arah jangan salah jalan datanglah kepada Tuhan datang dan mengadu kepada Tuhan saudara mau mengadu kepada Tuhan dengan cara berdoa dan bertolong-tolong silahkan saudara mau bertolong-tolong kepada Tuhan dengan berteriak minta tolong boleh inti sarinya adalah datang dan mengadu kepada Tuhan yang kedua adalah berusaha sesuai dengan kemampuan dan keadaan kita salah satu pola pikir yang salah saudara sekalian ketika orang percaya berdoa kepada Tuhan dan bertang kepada Tuhan lalu mereka berpikir Tuhan akan lakukan seperti apa yang mereka mau tunggu dulu tidak demikian cara Tuhan saudara berdoa kepada Tuhan mengadu kepada Tuhan boleh tetapi dengarkan dengan baik berusahalah sesuai dengan kemampuanmu dan keadaanmu ayat 3 4 dikatakan lalu berkata 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 sesudah sesudah ia dan anak-anaknya masuk dan anak-anaknya mendekatkan berjana kepadanya sedang ia terus mendekatkan saudara lihat cara yang tepat cara yang tepat saudara sekalian berserah percaya dan berserah di masa susah adalah kerjakan apa yang bisa kita kerjakan seturut kemampuan kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita usahamu akan diberkati oleh Tuhan usahamu akan diluruskan bahkan diluskan oleh Tuhan maka engkau akan keluar sebagai pemenang jangan menjadi orang yang mengadu kepada Tuhan tapi pasif tapi aktif karena itu yang Tuhan mau yang ketiga yang terakhir lakukan firman Tuhan dan Tuhan akan lakukan bagiannya Elisa berkata pergi minta berjana datang kamu masuk rumah tutup pintu tuang cuma itu doang saudara-saudara sudah tahu bagian Tuhan apa? bagian Tuhan adalah menggandakan minyak dalam buli-buli tersebut terus makin banyak turun makin banyak sampai penuh satu bejana dua bejana tiga bejana empat bejana lima bejana seterusnya sekian bejana apa yang terjadi disini? kita berusaha Tuhan mengerjakan bagiannya saya berharap saudara-saudara sekalian kita menjadi orang Kristen yang tahu betul porsi-porsi kita sehingga kita menempatkan Tuhan pada tempat yang benar lakukan pekerjaanmu Tuhan lakukan bagiannya maka hidupmu diberkati oleh Tuhan selamat hari minggu Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati